Oke, jadi ada 3 tahap untuk kalian mengatasi komputer ataupun CPU, layar monitor yang tidak mau menampil. Nah, jadi kayak begini, dia itu kondisinya itu on, mau monitor ataupun CPU kondisinya on. Kalau kita lihat di keyboard, itu sudah menyalah, dan juga kalau kita lihat di layar monitornya, itu menampilkan di subno signal. Ya, jadi seperti ini adalah kasus yang sering dialami oleh CPU, CPU bajakan, ataupun CPU yang sudah lama ya, yang sudah harus pergantian part. Jadi disini gue mau melakukan cara, ada 3 tahap, cara memperbaiki dan harus pergantian part juga, tapi itu partnya cukup murah, seribuan aja teman-teman bisa lakukan cara seperti ini. Atau teman-teman dengan cara tidak mengganti part juga bisa ya. Jadi disini gue mencoba untuk restart ulang PC-nya, biasanya dengan restart pun juga, itu bisa kembali normal kembali ya teman-teman. Jadi PC yang gue gunakan adalah PC yang bajakan, Windows 7 ataupun rakitan gue sendiri, jadi disini itu menampilkan no signal. Padahal kalau kita lihat di belakang itu, kabel PGA-nya itu baru ya, dan juga kabel PGA yang lumayan high quality disini, dan sudah terpasang dari CPU ke monitornya pun juga sudah terpasang. Nah untuk teman-teman ikuti terus video ini, jangan sampai ketinggalan. Jadi disini, kasus komputer seperti ini adalah kasusnya dimatikan secara paksa seperti ini. Kalau komputer ataupun CPU sering dimatikan secara paksa seperti ini, itu bakal berakibat patal pada komponen yang ada pada IC CPU ataupun motherboard dari si CPU-nya tersebut. Nah biasa juga dengan cara dimatikan paksa lalu dihidupkan kembali, CPU-nya biasanya monitornya itu kadang nyala, tapi itu harus berkali-kali agar si layar monitornya itu nyala. Nah perlu 3 ataupun 5 kali teman-teman matikan paksa lalu dihidupkan kembali, itu biasanya nyala ya si monitornya. Nah walaupun kebanyakan kasus no signal seperti ini dengan cara seperti itu, itu dapat merusak komponen ataupun motherboard dari CPU teman-teman. Nah jadi kita langsung aja mengatasi bagaimana caranya dan kita bakalan bongkar untuk si CPU-nya tersebut. Agar bisa menampilkan layar monitor kita dari CPU melalui kabel PGA. Nah perlu teman-teman ketahui PGA itu enggak ada PGA yang gue beli, disini adalah PGA bawaan dari motherboardnya sendiri, jadi enggak ada PGA GTX ataupun PGA G4C, enggak ada ya. Enggak ada PGA yang non-original ataupun ini PGA dari motherboardnya sendiri. Nah untuk cara bongkaran juga lumayan simpel, disini perlu penerangan ya, jadi kita bakal hidupkan untuk flashnya disini, untuk flash dari lampu handphone ini. Nah perlu teman-teman ketahui pada tahap sampai sini, itu ada beberapa metode ataupun tahapan untuk teman-teman bisa lakukan. Jadi seperti di awal gue bilang ada 3 tahapan yang harus teman-teman lakukan disini. Yang pertama, teman-teman bisa mencopot untuk RAM, tapi jangan sampai jatuh seperti itu ya. Nah jadi untuk kondisi RAM disini sangat baik dan ini cukup baik, lumayan baik atau sangat-sangat dipastikan sangat baik sekali untuk kondisi RAM-nya. Nah dan gue mau pasang uang kembali, tapi gue melihat di sisi ataupun di soket RAM-nya itu, dia itu agak sedikit kotor atau menguning-menguning seperti ini ya. Nah bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah jadi disini kita bersihkan aja dengan menggunakan sikat gigi ya. Tapi jangan cuma dibersihkan seperti ini, karena kuningnya itu enggak bisa menghilang. Nah jadi teman-teman perlu menggunakan cairan tambahan yaitu thinner. Thinner yang kita gunakan adalah thinner ampla. Itu biasanya thinner ampla ataupun thinner A spesial. Itu dikhususkan untuk mesin ataupun motherboard untuk teknisi handphone, komputer, laptop. Itu sangat rekomendasi sekali. Nah disini gue menggunakan thinner ampla ataupun impala ya untuk membersihkan pada bagian soket dari RAM ini yang kotor ataupun kuning. Mungkin akibat kipasnya juga itu sudah kuning banget ya, sudah kotor banget. Nah jadi kita bersihkan seperti ini. Kita enggak cukup dengan membersihkan RAM saja. Kita bakal melakukan dua tahap lagi setelah kita melakukan pembersihan pada RAM. Nah setelah kita bersihkan ya sekalian aja kita bersihkan juga untuk kondisi dari RAM-nya ini ya. Kita sikat-sikat aja, masih ada sisa sedikit thinner ya kita enggak apa-apa ya. Kita sikat sampai semuanya bersih padahal untuk kondisi RAM-nya ini sangatlah bersih. Kondisi lapak gua itu sangat dalam. Jadi jauh sekali dari kotoran ataupun debu-debu luar. Jadi kondisi RAM-nya itu masih sangat-sangat luar biasa bersihnya. Tapi untuk bagian soketnya itu agak sedikit yang kotor. Untuk hal lainnya itu seperti kipas dan lainnya enggak usah dibersihkan. Nah kita pergi ke belakangan dari sebagian RAM tersebut. Di situ ada komponen ataupun soket fleksibel hard disk. Nah di situ teman-teman bisa bersihkan juga dengan menggunakan sikat. Tapi kalau gak lihat di sini enggak ada yang kotor sama sekali ya pasalahnya selagi kita membongkar. Kanggung juga kalau enggak kita bersihkan. Biasanya sih kalau awal-awal kasus seperti ini dengan membersihkan RAM dan juga soket hard disk. Mencopot pasang hard disk itu aman. Nah yang terakhir di sini teman-teman bisa lakukan cara seperti ini. Nah di sini gue mau stabilkan dulu untuk kameranya. Nah di sini ada sebuah baterai. Pertanyaannya saya buat teman-teman sudah berapa tahun teman-teman gunakan. Adakah 4 tahun di sini apakah teman-teman sudah pernah melakukan pergantian baterai CR2032. Nah di sini teman-teman harus melakukan pergantian baterai ini. Atau teman-teman bisa copot pasang untuk baterainya agar bisa menyetabilkan arus kembali. Dulu waktu gue belum beli untuk baterai yang CR2032 ini. Gue mencopot pasang baterainya ataupun gue bersihkan dan dia itu mau hidup kembali si layar monitornya. Nah apabila kasus ini pun juga berbentuk komputer teman-teman itu hang ataupun sering mati sendiri bisa juga disebabkan oleh komponen baterai CR2032 ini. Nah jadi saran dari gue ini di sini teman-teman bisa menggantikan untuk CR2032 ini dengan yang baru. Nah ini hampir sama ya ini modelnya juga 2000an seribuan ya gue beli itu satu gini itu sangat murah sekali 4000 atau berapa. Isinya itu ada 5 atau 6 ya di sini. Jadi kalau kita samakan di sini hampir sama tapi perbedaannya kalau yang ori itu lebih cerah ya. Dan untuk yang lokalan itu dia itu lebih kusam. Dan di sini kita pasangkan ya untuk CR2032 nya. Dan untuk teman-teman di sini cara memasangkannya mudah sekali untuk yang bagian positifnya itu bagian paling atas. Untuk bagian negatifnya itu bagian paling bawah. Jadi kita presisikan dulu biar semuanya pas. Bagian plusnya itu harus sama ke atas tapi nggak begitu juga sih. Tapi di sini ya tanggung bongkar kalau kita bongkar pasang lagi. Nah untuk teman-teman yang tidak pede. Yang tidak pede ketika teman-teman menyalakan komputer itu layar monitornya masih mati. Di sini teman-teman nggak usah langsung memasangkan hard disk. Karena kalau memasangkan hard disk itu komponen hard disknya itu cepat rusak ya. Kalau kita matikan serah paksa lewat tombol power ataupun tombol on-off serah paksa. Nah tapi kalau menurut kasus pengalaman dari gue sendiri itu dengan cara mengatasi yang seperti ini cukup melakukan 3 tahap aja. Jadi dengan 3 tahap ini kita pun sudah bisa menghidupkan komputer dengan lancar. CPU ke monitor itu on PGA ya on normal dengan lancar. Nah di sini kita bakalan coba video ini tanpa skip ya dari tadi. Jadi video ini tanpa skip kita bakal coba untuk menyalakan. Nah seperti ini dia sudah mulai menyala dan untuk keyboard dan juga mousenya menyala. Dan Alhamdulillah di sini tapi mati lagi dan belum. Di sini ada American dan di bawahnya itu ada berkuliskan untuk press FI to run stroke dan F2 to run download. Ataupun F2 itu kembali ke masa lalu. F2 itu kembali ke setelan yang sebelumnya gitu. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Jadi kita klik F2 aja. To run setup. Nah di sini welcome ya. Jadi sudah otomatis menyala dan ini sudah otomatis berhasil semuanya. Jadi melakukan dengan 3 cara ini sangat efektif dan sangat berhasil. Untuk teman-teman jagalah komputer teman-teman. Jangan sampai dimatikan secara paksa ataupun ada lampu yang mati. Nah cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.